Intro Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan Tony Tamsil, adik pengusaha timah asal Koba Bangka Tengah Tamron alias Aon sebagai tersangka dalam kaitan korupsi tataniaga timah beberapa waktu lalu. Ia ditetapkan sebagai tersangka diduga menghalangi penyidik dalam penanganan korupsi tataniaga timah yang melibatkan kakaknya Aon. Melalui penasihat hukumnya, Tamsil membata terlibat dalam pusaran dugaan korupsi tataniaga timah tersebut. Berikut kata Johan Adi Ferdian selaku penasihat hukum tersangka Tony Tamsil. Jadi, teman-teman kan pasti selama ini hanya mendengar atau menulis dari, apa, rilis dari Kejaksaan Agung terkait hal itu. Sehingga menurut kami, mirat pihak keluarga itu tidak berimbang. Nah, kenapa selama ini diam? Ya karena keluarga sedang menenangkan diri. Menenangkan diri keluarga besarnya, jadi atas dasar itu hari ini kemungkinan pihak keluarga mewakili atau mengkuasakan ke kami untuk melakukan sedikit klarifikasi tentang pemberitaan yang sepang siur terhadap saudara Aki atau Tony Tamsil. Nah, yang kita ketahui Tony Tamsil ini atau Ko Aki ini adalah publik dari Ko Aon atau Ko Tamron yang saat ini sedang juga klien ke kami yang sedang menghadapi permasalahan di Kejagung terkait dengan tataniaga. Nah, kenapa timbul pertanyaan atau kenapa pihak keluarga ingin melakukan klarifikasi? Di online ataupun cetak itu, menyatakan Aki ini sangat terlibat. Sangat terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dia mengetahui alirannya, padahal tidak seperti itu. Aki adalah murni seorang pengusaha yang hanya memiliki toko kelontong. Toko kelontong dia dan juga sekaligus menjalankan bisnis yang dari almarhum ayahnya. Tamsil, gitu kan? Nah, dia tidak mengetahui lebih lanjut terkait korupsi, tuduhan tindak pidana korupsi ini. Yang dia ketahui adalah bahwa si kakaknya, si Ko Aon ini menitipkan mobil di rumah Ko Aki. Nah, sebagai adik, dititipi oleh kakaknya, gitu kan? Atau saudara-saudaranya, ya kita terima kan? Kebetulan garasi rumah kosong, gitu. Maka dititipkan lah. Nah, dulu itu dititipkan mobil, expander. Itu mobil operasional dari salah satu PT yang dimiliki oleh klien kita bersama Ko Aon, gitu. Nah, habis itu diganti dari expander menjadi sweep mobilnya. Nah, apa isi di dalam sweep itu, atau di dalam mobil itu, saudara Aki ini tidak mengetahui. Nah, setelah tahunya adalah setelah Kejagung masuk ke dalam melakukan pengeledahan, ternyata di dalam itu ada dokumen-dokumen. Kita kan nggak pernah tahu, tuh. Kita hanya dititipin mobil, kuncinya kita nggak tahu, gitu kan? Dititipin mobil, digarasi, ya sudah. Sampai di situ. Nah, di situlah keterlibatan Ko Aki-nya. Jadi, dia tidak mengetahui apapun terhadap operasional atau usaha-usaha yang dilakukan oleh Ko Aon. Memang pernah ada peminjaman modal, tapi sifatnya peminjaman pebelian biji sahang atau lada. Yang mana itu adalah usahanya Ko Aki. Nah, dia kekurangan modal, dia kan biasa nampung lada, tuh. Dia kekurangan modal, dia pinjamlah uang ke Ko Aon, gitu kan? Nah, hanya sampai di situ keterlibatannya. Tetapi, itu tidak masuk ke dalam ranah tindak-tindak korupsi. Karena itu pembelian sahang, gal putus, sahang atau lada, gitu loh. Selanjutnya, pemberitaan yang harus kami klarifikasi itu ada yang judulnya malah... Nah, kayak gini nih, dari akurat.co. Kita nggak tahu mereka dapat sumber dari mana. Nah, ini dia dinarasikan melakukan penyebaran ranjau paku kepada tim penyidik kejagung pada saat pengledahan. Nah, itu kan tidak pernah ada, tuh. Kok Aki ini murni hanya sebagai pemilik pokok lontongan. Dia nggak pernah melakukan hal-hal seperti ini. Dan, yang kami ketahui, info dari BAP-nya juga, tidak pernah melakukan ini. Dan tidak pernah ditanyakan oleh penyidik. Jadi, dia tidak melakukan ini. Nah, ini perlu diklarifikasi oleh pihak keluarga, gitu loh. Lanjut, dari mana lagi nih? Dari Bangkapos juga. Nah, apa perangnya, gitu kan? Namanya, tapi memang kita maklumi bahwa kawan-kawan media ini kan kekurangan akses ya, karena tidak ada pembicaranya. Nah, inilah saatnya, hari ini kami dikuasakan untuk ini, gitu loh. Melakukan klarifikasi hal ini. Jadi, apa keterlibatannya selama ini teman-teman pertanyakan tentang kok Aki? Itu tidak ada. Dari Bangkapinang Bangka, Belitung, Hariento, Ainews, melaporkan.